Intro Saudara kilang minyak milik Pertamina, RU6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat meledak dan juga terbakar pada Senin Dinihari. Kobaran api Anda bisa melihatnya di layar kaca, mumbung tinggi hingga langit menjadi merah. Puluhan mobil pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Pertamina, Balongan saat ini juga tengah fokus untuk menangani situasi. Aliran minyak langsung dimatikan agar kebakaran tidak meluas. Pertamina juga telah menyiapkan tempat evakuasi bagi pengungsian bagi warga sekitar. Begitu ada ledakan dua kali, langsung kita keluar melihat api sudah gede kayak gitu. Ya udah itu aja, itu apa namanya, tangki, ya area Pertamina, pengeboran. Terkait insiden kebakaran tangki 301 yang sudah terjadi di Dinihari tadi, telah terjadi insiden kebakaran di tangki antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini. Untuk itu, jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada, sehingga ada panik baying dan sebagainya. Nah itu tidak perlu, karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Apakah komut akan dicopot? Atau jirut tidak dicopot? Itu Pak, Menteri bilang, nggak ada dicopot-copot. Silahkan selesaikan, kami support. Kami support komisaris, kami support direksi untuk memperbaiki Pertamina. Kalau kamu mau jadi orang yang great, yang besar, yang hebat, kamu mesti siap disalam mengerti orang lain, kira-kira gitu. Jadi Ahok ini kan tipe yang orang yang memang memerangi patologi normalitas. Kalau kamu bisa dimenerti orang lain, maka kamu nggak akan jadi sesuatu yang beda gitu loh. Pak Eric itu memang harus banyak banget mengkritisi Pertamina gitu. Makanya kita dorong nih Pertamina untuk semakin baik. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngil, ngeles. Kontennya diterima maksudnya Pak Ahok, Pak Ahok, ya? Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Masa transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Pak Ahok itu melihat Pertamina udah mabuk sendiri mungkin lihat. Kita lihat semuanya lebih mabuk lagi. Saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Nah ini lah, kita nih terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang Menteri BUMN mengawasin. Konten yang lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat surga belum masuk. Di sini sudah pecat. Direktur utama, Direktur STM ngeyel. Nggak mau pecat langsung. Alasan belum ketemu bukti. Ada yang ngatain saya taik. Disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya. Dia balas saya betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Sudah dapat tuntut, belum boleh pecat. Ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Pak dibayar oleh negara sebagai komisaris utama Pertamina bekerja, bukan ngebacot di luar. Dari awal, banyak sekali pernyataan Pak Ahok itu yang memberikan citra negatif sebenarnya kepada Pertamina. Masalah karena mulut Pak Ahok yang menjadi viral. Komutnya kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan kerja gitu loh. Pak Ahok itu bisa ngancam-ngancam Direktur STM. Saya bisa copot Bapak sebagai Direktur STM. Bahwa pernyataan Pak Ahok ingin membubarkan Pertamina itu adalah pernyataan maladmixtrasi. Saya bilang, saya komisaris rasa dirut. Sebenarnya nggak, saya dirut nyaruh komut. Presiden nggak teriak-teriak bangun kilang, perbaru kilang. Presiden bilang, lima tahun lewat gitu aja tuh. Nggak ada yang dibangun. Saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun nggak ada yang berjalan. Pejabat kita kan dari Pertamina, di Migas kan nggak bodoh semua. Dokter, profesor semua. Jadi kita nggak ngerti. Yang jelas barangnya nggak jadi kan. Sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak. Kebangetan. Lima tahun Pak Jokowi kan nggak ada yang jadi. Untung Presiden kepilih kedua kalinya. Bisa ngegas lagi. Saya suruh kawal betul. Akan saya ikuti terus juga progresnya. Persentasenya sampai sejauh mana. Iya dong. Kalau mau lawan orang-orang berensek, dia pasti jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih. Kalau ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, jangan rasis-rasis kalau benar. Saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gua hajar. Gua lawan, gua bilang. Supaya kamu mau punya pengertian yang benar. Sama seperti saya punya pengertian yang benar tentang Allah. Menisah agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lu. Cina lu. Pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Sebenarnya orang lebih pilih keturunan Arab. Lebih Cina-Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Aduh repot deh. Padahal dia minum. Minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir. Kedua komrok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Semua keuntungan dalam melakukan trading dan investasi bisa kalian belajari dari kelas trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, Trading forex, Komoditas, Bitcoin, Binary Option, Dan lainnya. Untuk melakukan trading atau investasi, Langkah pertama adalah membuka account, Pilih saham, Tentukan jumlah investasi, Lalu beli. Setelah menonton video ini, Ayo buka sekuritas hari ini. Gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan kelas trading dan bantuan registrasi. Gunakanlah $10,000 di akun virtual untuk latihan. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Hai semua dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, Saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Terkait insiden kebakaran tangki 301 yang sudah terjadi dini hari tadi. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang pertama bahwa pada jam 00.45 dini hari tadi telah terjadi insiden kebakaran di tangki T301 di area kilang balongan. Antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini. Sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran. Bapak-Ibu, untuk penyebab kebakaran tersebut belum kita ketuhi dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak Bapak Renang. Sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Kami dapat sampaikan beberapa hal terkait fokus yang akan dilakukan oleh tim kami. Jadi pada dini hari tadi, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional sudah langsung berangkat ke lapangan untuk memimpin langsung penanganan di lokasi. Jadi kami saat ini fokus pada penanganan insiden di mana Pertamina mengerahkan seluruh daya upaya untuk melakukan offensive fire handling. Dan kami tentu saja berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik internal Pertamina Group maupun dengan pihak eksternal di pusat maupun di daerah. Kami melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, api telah dapat dilokalisir di dalam band wall. Jadi di sekitar tangki ini ada tanggul, api sudah bisa kita lokalisir di sana. Dan untuk pemadaman, kami menggunakan home ke perimeter band wall dan juga pusat nyala api. Sehingga dengan penipian kita pastikan bahwa api tidak akan menjalar ke area lain. Dan untuk mencegah api itu ke daerah lain, kami juga melakukan pendinginan di area sekitar. Untuk penanganan ini ada 10 mobil pemadam kebakaran yang kita operasikan. Dan damkar ini dari Pertamina Group dan juga dari Pemda, Cirebon dan Indermayu. Jadi dari seluruh Pertamina Group, baik Pertamina Pusat maupun Pertamina EP dan juga dari Mortiga serta Politama ini mengerahkan damkarnya. Di mana sebagian besar ini sudah berhasil ditangani dan juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun masih ada 5 orang korban yang masih ditangani di rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Mohon kepada warga di sekitar untuk tetap tenang dan menjauhi lokasi kebakaran. Dan untuk memastikan itu, kami mohon maaf juga karena kami lakukan pemblokiran jalan di sekitar lokasi kejadian yang dibantu oleh Polri dan juga TNI. Dan tentu saja bagi kami, keselatan masyarakat di sekitar kilang adalah menjadi prioritas utama. Dan untuk itu, kami telah melakukan evakuasi dan menyiapkan posko pengungsian berikuti medis. Namun berita terkini, sebagian masyarakat telah berangsur-angsur pulang kembali ke rumahnya. Dan ini terus akan kita pantau dan monitor. Kita pastikan tidak ada unsafe condition bagi masyarakat di sekitar kilang. Hal lain adalah kaitannya dengan suplai BBM. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola suplai ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergency sekalipun. Sehingga, apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain. Dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari balongan. Yaitu di daerah Jakarta dan juga Cikampek. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat, tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya kilang atau processing plant yang utama, equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di daerah tanki saja. Untuk itu, kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman. Sehingga tidak ada kendala dalam pasokan suplai ke masyarakat. Untuk itu, jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada. Sehingga ada panik baying dan sebagainya. Itu tidak perlu karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara, saudari, rekan-rekan semua yang kami hormatin. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dirut. Kami akan memberikan update mengenai stok nasional BBM. Bapak, Ibu sekalian kami sampaikan bahwa kondisi stok nasional sangat-sangat aman. Jadi kami minta sekali lagi, seperti disampaikan Ibu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena stoknya lupir. PT Pertamina RU 6 Balongan dibangun pada tanggal 1 September 1990 yang dinamakan proyek EXOR atau Export Oriented Refinery. Lokasi Indramayu dipilih karena relatif dekat dengan konsumen bahan bakar minyak terbesar, yaitu peru Jawa yang mengonsumsi BBM 65% dari kebutuhan nasional dan 80% dari kebutuhan Jakarta. Selain itu, tersedianya lahan yang dibutuhkan, diantaranya bekas sawah yang kurang produktif dan harga tanah saat itu yang masih relatif murah serta jauh dari keramaian. Keberadaan RU 6 Balongan sangat strategis bagi bisnis Pertamina maupun kepentingan nasional. Sebagai kilangnya relatif baru dan telah menerapkan teknologi terkini, Pertamina RU 6 mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Begitu ada ledakan dua kali, langsung kita keluar, lihat api, udah gede kayak gitu. Ya udah itu aja. Itu apa namanya, tanki. Iya, area Pertamina. Pengeboran. Oh, pengeboran. Tadi posisi lagi tidur ya? Tidur. Ini bau-bau? Bau, bau. Ya, bau sangit lah kayak gitu ya. Bau gak enak gitu, aset. Terasa. Meset gitu terasa. Begitu-gitu, begitu beledakan itu langsung mur. Langsung terasa. Ya saya gugup lah. Bangunin keluarga, anak-anak kita keluar, keluarin motor langsung. Ya gak tau itu pintu aja gak dikunci. Masih begini. Nelamatin duit-duit dulu, langsung keluarga saya bawa ke sana, ke desa kita sana, Tegal Sembadra. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, mengakui bahwa pernyataan-pernyataan dia yang memantik reaksi masa itu, sejatinya ditujukan bagi internal Pertamina. AHOK menilai, ungkapan-ungkapan ini merupakan bagian dari evaluasi perusahaan. Dirinya juga tengah menjalankan fungsi pengawasannya sebagai komisaris utama. AHOK juga mengakui bahwa sejatinya evaluasi terhadap Pertamina telah dilakukan sejak lama. Tepatnya, sejak dirinya diangkat sebagai bos di perusahaan plat merah tersebut pada awal 2020. Menurut AHOK, sejak awal menjadi komisaris utama Pertamina, sikap kencang terhadap perbaikan tata kelola manajemen telah ia gembar-gemborkan. Staff khusus Menteri BUMN Arya Senulingga menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan sebuah masukan yang baik bagi kementerian BUMN mengenai masalah internal di Pertamina. Ada juga beberapa pejabat elit yang tidak senang dengan perusahaan. sikap belak-belakan yang dilakukan oleh AHOK, salah satunya ialah politisi gerindra Andrei Rosiade. Melalui akun Twitter miliknya, Andrei mengusulkan pada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir agar AHOK dicopot dari jabatannya karena menurutnya AHOK menimbulkan kegaduhan. Basuki Cahaya Pernama atau AHOK merupakan pemimpin yang senang belak-belakan. Ia selalu terbuka dan tidak pernah takut dalam menyuarakan pendapatnya terhadap suatu masalah. Salah satu contohnya ialah ungkapan yang mengatakan jika kementerian BUMN harus dibubarkan. Menurut pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi, ungkapan itu merupakan sikap yang berani sebab kementerian ini juga yang telah menunjuk AHOK sebagai komisaris keberadaan kementerian BUMN memang dirasa kurang efektif. Selain terkenal berani, AHOK juga memiliki kebencian terhadap para birokrat nakal. Ia tunjukkan melalui pernyataannya yang mengatakan bahwa ada permainan gaji di lingkup pejabat Pertamina. Dengan begitu, sudah tak mengherankan jika secara terbuka. AHOK berbicara mengenai permasalahan yang ada di Pertamina, meski kejujurannya itu telah melukai perasaan dan tidak disukai oleh orang lain. Kejujuran merupakan hal yang utama karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Nah, yang utama adalah jujur. Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kalau cuma sekedar punya makanan dan pakaian untuk hidup. Kita bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau kita cuma ambil 10-20 persen dapat dividen, katakanlah 5 persen, 4 persen, 5 persen. How come you ngutang bon 5 persen? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5 persen, lalu beli sesuatu, ngarapin dividen 5 persen. Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi. Punya minyak, punya gas. You ngapain di luar negeri gitu loh? Ini jangan-jangan, saya pikir. Ada komisi kali ini, beli-beli minyak di luar negeri. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan, 2017-2018. LNG akan drop. Apalagi ada selos gas dari Amerika gitu ya. Murah. Tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalkan. Lu mau ngamuk, dia tolong kita tanda tangan. Saya bilang, saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli-beli aset diluan gitu, impairmentnya ratusan juta dolar setiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang, saya baca ajaran Warren Buffet aja tau kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini nggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi tuh harganya tuh. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula 1. Anda boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos. Terus, bagaimana Anda bisa lelang yang menangnya Korea, SK yang bangun, tiba-tiba Roma yang lead sekarang rekin, rekayasi industri, PWMN kita. Makanya My Pertamina itu saya lagi push. Ini juga sangat mengecewakan. Saya bilang, harusnya semua itu non-tunai. Makanya Januari saya udah paksakan semua SPBU non-tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga, Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Memakai customer bisa 50-60 juta. Bagaimana bisa My Pertamina cuma 1 juta lebih? Minimal bisa 5-6 juta dong. Nah ini saya kasih KPI pada mereka. You must push in. Saya tidak mau tahu. Makanya My Pertamina sekarang cukup baik, udah mulai jalan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya, cucuk cicit perusahaan itu canggah ini bisa seenaknya bagi bonus. Tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Jawabnya itu enggak? Memang enggak perlu minta izin komisaris kok. Tapi kan ada asas kepatutan. Masa yang induknya aja cuma dapat 20 miliar aja? Gue udah marah gue bilang 20 miliar. Enggak benar gue bilang, lo kerja kayak gitu dapat 20 miliar. Tapi kalau kamu kerja benar 50 miliar juga saya kasih. Bagaimana cuma menjual barang rugi bisa dapat segitu? Seenaknya. Jual gas dikasih hutang lagi. Siapa yang enggak mau beli sama kamu? Dikasih cicil. Terus gara-gara berhasil jual dapat bonus. Tapi dia bilang ini tidak menyalahi hukuman. Tidak menyalahi aturan. Kita kan ada BPK lagi kan? Yang tahu BPK tau? Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun enggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung. Enggak ruginya dimana gitu loh. Nah ini lah. Kita ini terlalu banyak oknum. Justru saya bilang, kita kan bicara current account deficit. Ketika Aramco, Etnok, mereka kan bingung mau jual bahan minyak mentahnya. Jadi idenya itu adalah bagaimana Etnok, Aramco, bangun kilang di kita. Walaupun cuma satu jenis kilang, tapi direksi ngotot. Oh Pak, idenya akan turun, Pak. Kalau cuma ngambil satu macam minyak mentah. Emang gue pikirin bukan duit gue yang bangun kilang kok. Kan dia mau cari pasar kita. Kemarin Aramco lagi minggu lalu. Saya udah kesel sama mereka. Alasannya apa? Nanti Aramco Etnok akan jual minyak mentahnya mahal, Pak. Kilangnya dibuat rugi, Pak. Eh kan perjanjiannya kan saya beli BBM-nya dengan harga MOPS. Siu yang masukin minyak mentah, kamu yang kelola, emang saya pikirin saya beli aja harga MOPS. Dari sekarang, kilang kita jualnya bisa 112% dari harga MOPS. Sedangkan pengusaha swasta bisa beli 5% dari MOPS. Ini alasannya bullshit gitu loh. Saya bilang. Ngarangnya itu alasannya. Terus akhirnya dia ngomong nyelutup gitu loh. Itu harus bangga dong. Patriot dong. Kenapa sama si standarnya pakai MOPS? Itu kan Singapura. Untung nggak terusin itu asing-asek. Lu gendeng apa? Emangnya MOPS Singapura yang bikin? Itu kan dari pasar dunia gitu loh. Kenapa lu nggak bicara lu mau beli komputer pakai US dollar gitu loh? Pakai daun aja atau di kampung? Uang Majapahit aja cuma disuruh ya Menteri Belum mengawasin. Kalau detik lebih efektif mana? Dari awal saya sudah bilang. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadron-kadron mau demo. Mau bikin gaduh lagi ribu-bik ini gitu loh. Makanya ditaruh di komut. Makanya saya bilang. Selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan. Saya happy-happy komut. Ya cuma kekurangan 55% bayaran aja. Yang masuk bonus. Saya cuma dapat 45%. Saya nggak masalah lah kalau selalu uang. Yang penting Anda mau kerjakan yang saya minta. Jadi kalau Anda ngil-ngil terus. Wah ini masalah. Sekali-kali putusan kan bukan saya. Nggak bisa pemilihan. Aku tanya saya pribadi. Anda lebih suka mana? Saya lebih suka posisi komut. Asal direksinya mau kerja. Ikutin. Nggak ngeyel. Nggak kasih data macam-macam. Kenapa? Saya masih bisa kerja di swasta. Saya masih bisa kasih seminar kayak begini kan. Karena relatif kan waktunya lebih kosong. Saya masih bisa bangun bisnis. Tapi kalau saya jadi dirut. Wah saya bisa. Sibuknya setengah mati. Karena tipe saya bukan orang diem. Bisa terbang kemana-mana untuk ketemu orang gitu. Itu situasi yang saya hadapi. Ini kadang-kadang cepat meledak juga saya ini. Karena hasratnya juga nggak kesampaian. Sudah ngalah nggak mau jadi dirut. Kita udah ngasih tau apa-apa. Masih juga lambat. Kalau kita bilang kita mau jadi. Sayangnya saya khawatir. Para direksi semua berpikir. Termasuk oknum-oknum di DPR. Kau lu nggak mungkin jadi dirut juga. Karena kalau jadi dirut kan isunya kan kegaduhan di Republik Indonesia. Kita udah mampu produksi B100. Sebetulnya seru dunia juga bisa mampu produk. Kita ada teknologinya semua. Persoalannya adalah ekonomis nggak? Anda mau nggak beli B100 yang harganya 14.000-15.000 modal? Tapi kita harus punya. Kalau sampai satu saat misalnya. Secara logika sih nggak mungkin terjadi. Kalau minyak mentah di atas 100 dolar per barrel. Kita juga siap. Tidak sampai menggerus devisa kita. Itu yang Presiden maksudnya. Kita harus punya ketahanan energi ini. Padahal kalau kita bilang teknologi ke depan. Orang akan meninggalkan fosil semua. Manusia akan meninggalkan itu. Jadi mau harap minyak naik ke 100 itu. Saya kira sudah. Bukan hayalan yang masuk akal lagi. Nah kita harus melomba-lomba sekarang. Bagaimana kita menghemat listrik PLN segala macam. Sayangnya PLN. Habis gebuk gede-gedean. PLTU pakai batu barah kan. Begitu ekonomi lesu. Mereka nggak bisa nyerap. Orang mau bangun geotermal. Yang bersih. Dia nggak bisa dibayar. Mau bangun yang angin. Semua nggak bisa bayar. Yang air juga susah bayar. Karena dia kelebihan. Kelebihan dengan janji bangun proyek. Yang dulu. Hampir semua tambang itu pasti merusak. Maka secara bertahap kita mulai mengevaluasi mana yang sumur-sumur tua yang harusnya udah ditutup. Dia masih punya penghasilan. Itu kita mau kerjakan dulu sebelum ditutup. Ini pun masih ada persoalan juga. Soal tutup-tutup sumur-sumur yang ada ini. Yang pasti semua kajian lengkap. Tinggal kita penegakan hukum mau lakukan atau tidak. Kita bukan menghilangkan kerusakan. Meminimalisasi kerusakan. Tidak mungkin sampai tambang itu. Anda membalikkan kembali. Kalau kita lihat dunia kita. Dulu mungkin 10 ribu tahun juga belum bergeser. Kadang-kadang dunia ini nggak ada manusia lebih hebat sebetulnya. Ini kan tambah manusia lebih bagus. Memelihara alamnya. Nah sekarang. Hitungan umur manusia bisa merusak alam. Jadi bagi kita Pertamina. CSR bagi saya nggak cukup. Bagaimana Anda meminimalisasi. Bagaimana menghasilkan kerusakan ini. Bisa kasih kesejahteraan orang. Makanya nggak boleh bagi-bagi duit seenaknya di Pertamina. Nggak boleh bagi gaji-gaji seenaknya. Karena Anda meninggalkan satu buah waktu. Kalau Anda tanya saya caranya gimana. Akli lingkungan, profesor, semua tahu. Tapi nggak bisa bersih. Pasti minimalisasi. Pertamina ini semua punya. Karena kita bayar konsultan 1,5 triliun satu tahun. Jadi saya potong-potong ini. Jadi kalau jadi Direksi Pertamina itu bodoh aja bisa ngomong. Karena konsultan yang bikinin semua. One village, one SPBU. Mana pernah dikerjain? Alasannya duit. Minjem duit lagi. Minjem duit. Sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Setiap kali otaknya minjem duit aja nih. Saya udah kesel ya nih. Minjem duit terus mau aku isi-isi terus lagi. Saya bilang, Cima cara ngatasi itu. Kita ingin tiap desa itu punya pertahap. Pertahap. Karena kita berbicara logistik supply chain ke depan. Kalau kita berbicara tentang praktik vehicle. Tentu ini urusan BUMN ya. Kita akan join dengan MinID, dengan PLN. Ini bicara jaringan gitu loh. Kalau Anda bisa motor semua. Bisa tukar-tukar aki. Kita bisa produksi. Kita bisa punya supply chain yang baik. Tapi bukaan dengan biaya. Makanya saya menggandeng Mendagri. Karena saya pernah di DPR RI kan. Saya tahu tiap desa itu dapat duit. Bingung pakai duitnya. Saya bilang sama orang desa. Baik-baik. Anda buka peta shop. Saya jadiin kamu agen minyak dan agen gas. Biar masuk kamu bisa punya jaringan untuk produk-produk sembako dan lain-lain nanti. Untuk membantu rakyat mendapatkan barang dengan baik. Dan saya juga lagi nekan sekarang. Tapi memang lambat ini direksi ini. Saya sudah tidak sabar. Di Amerika Anda punya 911 kan. Indonesia itu tidak punya. Kami bisa menyediakan 135. Kita kerjasama dengan Telkom tinggal tambah seat. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia. Anda butuh apa saja Anda telah mencari 135. Nanti saya akan Pertamina mengatur. Kirimkan menjadi despot-despot kepada pemerintah daerah yang ada. Dan rakyat akan melihat perintah shop itu sebagai tempat berkumpul. Tempat komunitas. Pasangin dengan wifi yang baik. Itu juga bisa tempat belajar. Tempat perekrutan orang yang baik juga sebetulnya. Jadi yang penting logistik supply chain yang kita lakukan. Tentu orang yang meninggalkan fosil. Indonesia tidak secepat itu. Nah kita berharap Pertamina seperti apa. Tapi Pertamina tidak mungkin go public. Maksudnya kita bagi ke subholding-subholding. Kita kalau berbicara market cap 100 miliar dolar. Kalau Anda tidak pernah IPO bagaimana tahu market cap Anda? Dan itu kan jadi profesional. Jadi Pertamina anak perusahaan cucu-perusahaan tidak perlu menguasai mayoritas. Yang penting punya hak suara. Ini berdua kan jadi profesional. Kita mau jadi konglomerat. Cita-cita saya itu Pertamina adalah satu contoh model untuk seluruh SOE yang ada. Jadi kita harus masuk seperti itu. Dan kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Sebetulnya kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation. Macam tema SIC. Itu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu loh. Karena mereka sudah anggap saya ini membuat kegaduhan. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat surga belum masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keputusan RUPS menentukan KPI semua itu di Kementerian BUMN. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam tema SIC. Semacam Indonesia Incorporation. Jadi persoalannya Presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Ini BUMN gitu besar. Sudah beranak cucu cicit sampai canggah. Aduh udah seenaknya di bawah itu. Bagi bonus seenaknya. Kita nggak bisa kontrol lagi ini. Karena kita nggak punya orang. Nah makanya kita harapkan masuk dengan di Pertamina ini. Kita bisa mendapatkan sumber daya manusia gitu. Karena dia relatif lebih baik, lebih pintar semua. Perusahaan luar negeri. Dia baru bisa dipindahkan ke BUMN, BUMN yang lain. Nah bedanya apa dengan waktu jadi DPRD beda. Ini mirip-mirip DPRD sama DPRD ini. Kalau jadi waktu bupati dengan gubernur. Seru BUMN saya yang menentukan komisaris dan direksinya. Sendiri tanpa DPRD. Saya bisa ganti orang yang suka-suka saya. Itu saya ganti yang profesional. Nah. Di sekarang nggak bisa saya. Semua menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tau saya. Tapi saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena menentukan menteri. Dan menurut saya. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian. Dengan mendapatkan tantiam 45 persen. Siapa yang mau bunyi-bunyi kencang sebetulnya. Itu kayak direktur utama Pertamina dulu. Kalau lagi untung dede itu bisa dapat 25 miliar rupiah tantiamnya. PRN lebih gede lagi. Bank lebih gede lagi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Ini underdog gitu loh. Tapi yang menentukan kementerian BUMN. Nah ini jadi buat saya. Ini susah sekali. Di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin. Mereka tuh ngil, ngeles. Dia kasih kita secuir-secuir. Data secuir-secuir. Saya udah sempat marah kemarin. Lalu apa yang berjaya sekarang? Saya potong jalur birokrasi. Hai teman-teman. Saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading. Ini bukti transaksi saya. Setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Semua keuntungan dalam melakukan trading dan investasi bisa kalian belajari dari kelas trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Transaksi tidak dikenakan fee. Baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, binary option, dan lainnya. Untuk melakukan trading atau investasi, langkah pertama adalah membuka account, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah menonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini. Gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan kelas trading dan bantuan registrasi. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys. Enjoy! Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda. Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di Untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Sampai jumpa di video.